Saudara pekan lalu ini ada polemik muncul pasca akun Instagram Beacukai Kuala Namu mengeluarkan sebuah video tentang aturan barang bawaan penumpang ke luar negeri. Dalam video yang sekarang sudah di takedown ini dijelaskan kalau penumpang yang akan keluar negeri perlu melaporkan bawaan mereka kepada petugas Beacukai di gerbang kedatangan bandara. Jadi bukan keberangkatan ya. Nah ini supaya saat pulang dari luar negeri barang-barang tersebut tidak kena pajak. Kementerian Keuangan melalui staffsus MenQ bidang komunikasi Justinus Pratowo mengelarifikasi melalui akun resmi X-nya. Ini kami tampilkan gambarnya saudara kami ambil dari akun resmi Justinus Pratowo yang menjelaskan kalau deklarasi barang adalah imbauan bentuknya imbauan ya untuk penumpang yang membawa barang-barang yang jenisnya high value goods. Misalnya nih ada sepeda lalu juga barang keperluan pameran atau juga musisi-musisi yang mau konser ini kan biasanya bawa barang-barang besar. Ini dideklarasikan terlebih dulu dan sebenarnya sifatnya imbauan artinya nggak wajib. Layanan deklarasi juga diberikan di area keberangkatan bukan di area kedatangan. Jadi nggak perlu tuh tergopo-gopo sebelum berangkat kita pindah dulu ke area keberangkatan. Nah KemenQ akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dan Justinus juga menyematkan rilis resmi Beacukai sebagai klarifikasi. Ini mungkin buat pegangan Anda kalau nanti Anda di bandara ketika mengklarifikasi bisa jadi bahan kalau memang ini tidak perlu ya tidak wajib sifatnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akhirnya buka suara atas polemik ini. Sri Mulyani berpesan pada Dirjen Beacukai agar sosialisasi soal barang bawaan luar negeri ini disampaikan dengan sederhana supaya masyarakat paham. Kepulukan berbagai reaksi yang kemudian meresahkan. Untuk itu saya sudah minta kepada Beacukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebetulnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksebisi itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan dari PMK-nya itu lebih pada hal itu. Itu nanti akan makin diluruskan dan diperjelas sehingga tidak membebani dan bukan menjadikan Indonesia menjadi outlier. Sementara kalau teman-teman dari Beacukai melakukan dan mengeksekusi dari kebijakan dari kementerian yang lain itu juga kita akan terus koordinasikan sehingga makin membuat masyarakat paham sebetulnya tujuan dari polisinya itu apa dan kemudian tidak menimbulkan keresahan atau berbagai reaksi negatif. Soal aturan barang bawaan ini merupakan aturan dari Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Di dalamnya ini mengatur soal barang bawaan yang dibawa penumpang via bandara, via kargo, via pos sampai di dalamnya ada aturan soal relaksasi impor barang pekerja migran Indonesia. Kita akan lihat ya sebenarnya kalau untuk kita-kita nih masyarakat umum yang bawa-bawaan dari luar negeri melalui pintu bandara apa aja yang diatur sebenarnya. Jadi ini hanya sedikit dari sekian banyak listnya saudara. Kami ambil empat yang biasanya jadi bahan polemik ketika pekan lalu ini sempat ada aturan keluar. Gadget 2 unit per tahun per penumpang lalu untuk kosmetik dan skincare 20 buah per penumpang lalu alas kaki 2 pasang per penumpang pakaian jadi tidak terbatas. Jadi bisa Anda pastikan kalau sebenarnya aturannya dibuat serealistis mungkin karena biasanya kita kalau ke luar negeri apa sih yang banyak tentu adalah pakaian jadi. Jadi ini adalah barang-barang bawaan dengan kondisi baru yang gak akan dihitung gak akan kena pajak kalau Anda bawa dari luar negeri. Selain dari bandara ini adalah barang-barang yang kalau Anda bawa dari bandara dari luar negeri masuk melalui Soekarno-Hatta melalui Juanda atau melalui Kuala Namu misalnya. Tapi pengiriman barang via pos juga diatur saudara. Jadi kalau aturan pos barang-barangnya ini wajib barang baru. Jadi kalau ini kan kita bisa barang baru, kita bisa bawa barang-barang lama yang kita bawa dari Indonesia. Kalau dari pos kirimannya harus barang baru. Misalnya nih tas maksimal 2, pakaian maksimal 5, alas kaki maksimal 2 pasang. Kalau bawaannya lebih dari yang diatur sebenarnya boleh-boleh aja tapi berpotensi dikenakan pajak. Begitu juga dengan yang barang-barang ini kalau Anda bawa barang baru dari luar negeri via pintu bandara. Aturan ini sebenarnya udah lama saudara. Ketok palunya 2023 Desember. Cuman sekarang kayaknya diperketat dan pemerintah mulai ngeliat nih kalau justi berjustiper di Indonesia ini makin menjamur. Akhirnya aturan ini dibuat supaya asasnya adil merata. Kalau emang Anda mau jual barang dari luar negeri silahkan urus pajaknya. Karena kalau justi berjusti berini kan gak ada urus-urus pajak. Beda dengan pengusaha-pengusaha yang memang mengimpor barang dari luar negeri untuk dijual ke Indonesia. Ada pajak dan juga beacuka yang dikenakan. Kita akan berikan kepada Anda pernyataan dari Direktur Impor Kementerian Perdagangan. Untuk barang bawaan pribadi penumpang, barang kiriman umum, barang kiriman PMI adalah untuk memastikan barang tersebut merupakan barang pribadi dan tidak ditujukan untuk diperdagangkan maupun diperjualikan kepada pihak lain. Kami berharap dengan adanya kebijakan ini dapat mencegah yang namanya praktek impor tidak resmi. Sehingga apabila tujuannya impor, kami mendorong agar menggunakan mekanisme impor secara resmi atau legal dengan mengurus perizinan terlebih dahulu di Kementerian Perdagangan. Jadi kalau Anda dalam waktu dekat mau keluar negeri, beacuka yang ngasih saran nih. Kalau nanti Anda mau pulang, Anda bisa ikut jalur barang penumpang dan laporin dulu barang bawaan Anda. Ini jalurnya atau bagaimana alur barang penumpang di bandara. Jadi pertama, Anda bisa download aplikasi mobile beacukai atau kalau nggak mau juga bisa via website ada di ecd.beacukai.go.id. Nanti di aplikasi ataupun di website ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab termasuk Anda harus mengisi apa aja bawaan yang Anda bawa alias declare. Jadi nanti setelah Anda laporkan, Anda akan mendapatkan QR Code. Jadi sudah mengisi Anda akan mendapatkan QR Code. Setibanya di Indonesia silahkan tunjukkan QR Code ini yang merupakan bukti kalau Anda sudah declare barang-barang melalui aplikasi ataupun melalui website ke petugas beacukai di bandara. Kalau emang nggak ada masalah barang-barang Anda sesuai dengan aturan, maka Anda bisa langsung keluar tanpa perlu membayar apapun. Yang juga jadi sorotan ketika aturan ini muncul adalah soal pekerja TKI misalnya ataupun TKW ataupun mahasiswa nih baru selesai sekolah biasanya bawaannya banyak banget. Nah ternyata ada relaksasi untuk kelompok ini yang sebenarnya juga sudah ada aturannya dibuat sejak 2008. Aturan ini harus digarisbawahi ya Saudara. Ini hanya berlaku untuk pekerja migran yang tercatat pada lembaga pemerintah atau punya kontrak kerja terverifikasi atau mahasiswa silahkan menunjukkan surat resminya. Aturannya adalah barang-barang yang dibawa oleh kelompok tersebut bebas bea masuk kecuali memang ada barang dagangan dan juga kendaraan bermotor. Nah kendaraan bermotor ini bebas bea masuk dikecualikan untuk para diplomat. Yang kedua aturannya adalah harus tiba bersama pemilik. Jadi dibawa di bandara ataupun kargo. Nah atau bisa juga kedatangannya maksimal 3 bulan dari tanggal kedatangan penumpang tersebut. Lalu yang ketiga disertai pemberitahuan bahwa ini adalah barang impor khusus. Nah selain itu pekerja-pekerja migran Indonesia juga berhak mendapatkan pembebasan pajak terutama untuk gadget nih atas registrasi email, handphone, tablet, ataupun laptop. Tapi tetap harus daftar dulu ya harus di clear ke aplikasi ataupun ke website ECD tadi. Dan ada pembatasannya 1 kali registrasi dalam 1 tahun dengan maksimal 2 perangkat setiap penumpang. Nah jadi pertanyaannya terus gimana nih ngebedain anda-anda yang memang bekerja ataupun pelajar dengan jastiper-jastiper yang mungkin akan rancu ya bawaannya kan mirip gitu. Nah ini dapat menggunakan mekanisme impor barang pindahan sebelum anda-anda yang dari luar negeri ini bisa meminta surat keterangan dari KBRI atau juga KJRI. Ini kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian tidak usah takut pada saat nanti pulang ke Indonesia. Bapak tidak menggunakan jasad titipan saya kira jangan menjadi kekhawatiran. Kami mempunyai data terkait dengan siapa-siapa yang menjadi jastip. Nah gitu. Para jastiper ini kami juga tahu dan saya kira Bapak Ibu sekalian tidak termasuk daripada jastip-jastip yang Islam ini kami ketahui. Tetapi sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin lancar mohon kiranya aturan-aturan yang ada mohon juga untuk diikuti ini supaya pada saat nanti pulang Bapak tidak terkena permasalahan.